Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game business melatar Indonesia Dengan menggunakan armada dari Sudiru Tunggajaya Dengan bodi Z13 Plus UHD ya teman-teman Dan untuk modnya sendiri, ini dari Mas Sangga Sabutro dan Pak Farid Madyawan Untuk statusnya adalah sell ya Dan untuk orderan mod ini, apakah masih open atau sudah closet itu saya juga kurang tahu ya Mungkin teman-teman bisa langsung chat saja di Facebooknya ya Dan untuk sasisnya ini menggunakan sasis Volvo V-Splash R Dengan bodi UHD ya, yang saya subikan tadi Dan kebetulan ini kita sedang berada di map Sumatra Kita ceritanya akan jalan-jalan ya Dan ini untuk modnya keren banget ya Apalagi untuk sisiannya ini menggunakan sebuah model terbaru Jadi lebih rapi gitu ya Dan untuk menampakan interiornya seperti ini Ini hampir rata ya untuk bagian atasnya Jadi nggak ada semacam penjulan gitu untuk di atas kepala driver itu Untuk pandangannya seperti ini, mantap ya Dan ngomong-ngomong yang saya suka dari mod ini ini sangat Polesannya itu rapi gitu ya Untuk modnya ini mantap gitu Juga untuk settingan gasnya juga pas banget Dan yang pastinya untuk semua fungsi dari mod ini sudah lancar mantap jiwa ya Jadi nggak perlu diraguin lagi Apalagi mod ini eksklusif ya Karena untuk setiap user itu satu unit gitu Jadi nggak press manis, tenang Dan namun yang saya kurang suka itu di bagian lampu interiornya ya Karena untuk lampu interiornya itu berwarna biru tetapi nggak biru ya Malah cenderung ke ungu ya Tapi kurang enak gimana gitu untuk lampu interiornya itu Mungkin faktor selera ya mungkin Karena saya lebih suka itu interiornya berwarna biru Atau warnanya warna yang lain gitu Dan disini untuk speknya Spek Untuk variasinya ada di bagian depan CC ya Untuk bagian belakang ini tidak ada variasi sama sekali Dan untuk lampu strokunya ini masih model yang lama Model seperti dole dekarnya ya Dan ngomong-ngomong untuk leveringnya ini dari mas LB Speed ya Dan ini ada dua yang warna kuning ini Sama yang warna merah Pokoknya mantap disini Terlihat sangat besar ya atau tinggi gitu ya Dan untuk bagian bawah disini agak rendah ya Karena untuk atas itu bagian penumpang gitu Dan sebentar lagi ini kita akan melalui loading map yang pertama Dan ngomong-ngomong ini busit belum juga update ya teman-teman Ini sudah hampir satu tahun ya Belum update juga Padahal informasi update-nya itu yang rilis di channelnya Malio itu 6 bulan yang lalu ya Ya pokoknya sudah lama lah ya Tetapi belum di update juga Atau mungkin bakalan ada fitur yang lebih keren ya mungkin Mungkin entah grafiknya yang di up-in atau kotanya itu di perbanyak gitu ya Pokoknya kita tunggu saja Semoga saja nanti bulan ini bisa rilis ya teman-teman Apalagi kita akan Ada ya game baru yang bernama CDU juga itu Dari Malio Pokoknya Keren ya untuk game di Malio itu yang dari Malio gitu Game Indonesia tetapi itu fiturnya mantap banget ya Apalagi bu simulator Indonesia ini Oh itu ada truk yang lagi nyalib ya Waduh nggak pas ya itu untuk nyalibnya Kita ambil lajur ke bagian kanan aja Oke ada di Dan kapan-kapan kita nanti akan pasang codename ya Codename tahapan nanti map Yang es bus simulator yang di convert Di map busit ya mungkin Karena saya ingin mencobanya Untuk kotanya itu seperti apa rasanya Mungkin udah agak ketinggalan ya Tetapi nggak apa-apa ya teman-teman Nanti kita akan pakai mode single glass yang terbaru Tentunya yang cell ya Entah nanti yang MHD atau yang HDD Pokoknya stay tune terus Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Dan ngomong-ngomong kalian itu lebih suka Apa ya teman-teman Untuk modnya Apakah mode double dagger atau Mode single glass yang lagi booming sekarang Atau mod apa ya Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Atau yang pengen livery apa gitu Bisa tulis di kolom komentar Nanti kalau ada waktu kita bikin bareng-bareng gitu Untuk liverynya Pokoknya Sudah lama ya kita tidak bikin Atau meng-share livery polosan gitu ya Sudah beberapa bulan gitu ya Ya pokoknya stay tune terus ya Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya Agar saya bisa lebih semangat lagi Untuk membuat konten ya Dan ini Busnya sangat tinggi sekali Karena untuk tingginya itu Hampir sama kayak double dagger Oke Kita send kiri Karena di depan itu ada bus ALS ya Dan disini untuk cuacanya masih cerah ya Tidak ada mendung Untuk malamnya ini keren banget ya Suasananya itu beda gitu ya Untuk di busit ini Apalagi untuk bagian bayangan di interior itu Bisa masuk ya untuk cahayanya Untuk game yang lain itu masih jarang ya Mungkin kayak game-game yang terbaru ini Seperti game ultimate atau apa itu Yang grafiknya sangat memukau itu Apalagi yang tetesan hujannya itu bisa Memantulkan gitu ya Atau mencipratkan ketika dilalui gitu ya Oke kita lanjut Ke bagian interior Karena di game musik ini Kebanyakan lebih suka mengemudi Di bagian interior ya Jadi lebih realistis gitu Kalau mungkin ETS 2 itu lebih Enak di bagian eksterior Karena untuk Grafiknya itu Lebih memukau gitu ya Kalau di busit ini kan game mobile Jadi ketika kita pengen realistis itu Kita pakai di interior ya Dan di depan ini ada bus ALS Entah ini jurusannya mana ya teman-teman Yang tahu silahkan komen di bawah Dan ini untuk perjalanannya Mungkin nggak sampai full ya Karena kalau nggak salah fullnya ini Sampai ke palembang ya Tapi kita nggak sampai full Nanti kita akan berhenti di setelah Loading map ini ya Entah ini loading map keberapa ini Untuk pandangannya juga enak disini Untuk kacanya Sepion itu Double decker sama yang UHD ini sedikit berbeda ya Kayaknya lebih besaran UHD gitu ya Tapi entah Untuk perbandingannya sama Yang HDD atau MHD Single glass Itu seperti apa Harusnya yang MHD kemarin itu Ada Wiper tambahan ya teman-teman Di bagian atas Tapi Tidak diberikan Mungkin Ada juga Di bus asli Yang tidak menggunakan Wiper bagian atas Karena sudah menggunakan Kacanya Single glass ya Dan Ini kita akan Belok ke kiri Sekaligus Untuk makiri pada Video perjumpaan kali ini Kita pertama-tama Cari tempat Pemberhentian ya Atau tempat ngetem Oke mungkin Disini saja Dan mungkin Cukup sekian video yang Dapat saya samitkan Dan kurang lebih Nya mohon maaf Akhir kata Saya Fabry Zaptain Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Besit Marnia